Intro Welcome to SRWheel Nah guys, gue hari Minggu Pengen bawa mobil jalan-jalan Nah, kita sih di belakang tuh ada Mercy Ada si Ruby ya Nah, gue bawa F30 aja Karena F30 tuh di hari Minggu jarang sih keluar Kali ini gue bawa nih guys Kita pengen ngeliat tempat nongkrong mana sih Yang asik dan mobil-mobil apa nih Yang berkeliaran di hari Minggu ini guys Oke, stay tune terus Nah, gue udah di jalan Ini depan kantor hari Minggu udah macet aja Karena ASS-nya mau keragunan kan Orang-orang semuanya di hari Minggu ini Nah, enaknya si F30 Atau si GT itu ada sunroofnya Jadi kalau kita Konten tuh lebih enak guys Nah, menurut gue salah satu kelebihan sunroof tuh Ini nih Nah, nih kita di depan kita udah ada mobil Tuh, wah SLK 200 Ini sih basic-nya kayak punya Masaru Tapi ini yang lebih muda nih tahunnya nih Tuh Comensi tuh Personanya lain ya Nah, ini F30 sendiri Interiornya Yang gue suka udah ganti setiap MTX Dan kelebihan mobilnya juga udah kayak motor Motor vario gitu-gitu Kalau lagi berhenti gini mati nih Nah, ini gue lepas rem Hidup Nah, gue rem lagi Berhenti berapa detik gitu Nanti dia bakal mati lagi nih Kalau gak salah 30 detik atau 15 detik Itu bakal mati lagi Udah kayak motor Karena di sini nih Bisa kita matiin Ada start-start stopnya nih Tuh, gue matiin Kasian aja gitu dia Harus ngidupin Matiin, hidupin Matiin Kasian guys Nah, ini hari Minggu yang macet Karena agak siang juga Gue gak pagi-pagi banget Karena Tadi malam kita habis dari Bandung Habis monten di sana Kalau bawa mobil F30 sama si GT itu 11-12 lebar ya Tuh, belakang lebar segini Kalau dari samping lebarnya segitu Wah, pokoknya nanti kita cari tempat mongkrok yang asik ya Stay cindir Jadi sebelum gue nongkrok Kayaknya gue pengen cuci mobil dulu Karena habis hujan Mobil warna kuning Kelihatan banget Kotoran Apalagi kaca bening tuh di kaca tuh Gini-gini nih kotorannya Tuh Diwajib kita cuci Karena cucian mobil yang Pada belum buka nih Jam-jam segini Jadi kayaknya gue cari yang Pemanggaran pagi-pagi ada Langsung aja ke sana Mari kita cuci di mobil Dah, kita udah nyampe Jadi kita cuci dulu Kau kotor banget kan Ke belakang tuh gak terlalu ya Tapi kayak suak-suak Ini kalau lama-lama dibiarin Takutnya nanti bakal jadi jamur Jadi kita cuci aja Nah, cucian ini viral Karena kemarin GT kita dibilang Tiosnya Sama mbaknya Ini sejajan juga kalian disini guys Itu ada bim-bim gue Belum lagi dicuci guys Nggak liat Jadi gue diantar sama bim gue Jadi Kita ambil sih S30 Ini kan enak nih kan Bim-bim bersih Tuh Lakin celok Tuh Tuh Tolok-tolok bersih guys Nah ini Udah siap jalan kita nih Ayo lah Kita jalan Sekarang kita udah sampai kemang Menuju Guna Nah gue janjian sama anak Kam Gali Dia bawa E30 Nanti gue kasih liat E30 nya Nah tadi gue di jalan Sempat ketemu mobil Yang dia Hidup sendua Pada saat Ngerim agak mendadak Nah itu dia ngujuksin gue tuh Berarti itu menurut gue Bagus ya Dia ngasih tau orang belakang Kalau berhati-hati Karena dia ngerim mendadak Nah kalau untuk teman-teman sekalian Kita harus tau tuh Gunanya hazard apa Gunanya untuk marka jalan apa Kalian harus paham Karena itu penting untuk berkendara sehari-hari ya Jadi jangan sampai kalian salah gunain Si hazard Kebanyakan kan pada saat Hujan tuh hazard dihidupin tuh di tol Nah itu menurut gue Yang gak boleh Karena bingung jadinya pengendara lain Ini orangnya mau ke kanan Nampak mau ke kiri Gitu Jadi kalian harus paham yang namanya Pentingnya berkendara Safety nya dan Pembacaan Rambu-rambu lalu lintas Nah ini kita udah sampai Kayak di Mek di Kemang Ini jalan yang muter-muter Rame banget daerah sini Ini untung minggunya minggu pagi nih Kalau minggu sore Wah ampun-ampunan gue lewat sini Macetnya Pol Karena dia jalannya sekecil ini Dan Mobilnya yang lewat banyak Ini di selatan Kalau kata anak-anak Jakarta Jaksal banget nih Kalau lo main-main daerah sini nih Ini kita udah sampai ke guna Nah ini udah mulai biasanya nih Anak-anak mobil markir ya kan Tuh Ada F30 juga Warna pink ya Tuh Gak rame kan Ini Kumpul Kumpul Ini nih Warga-warga buna Tuh Ini ada 318 Nah ini nih Mobilnya nih Tuh 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 Itu Ada Jepik juga guys Ada Lagi rame nih Lagi rame Kita nongkrong dimana Mari kita lihat Nah kita lagi di video-videoin Tuh Banyak rakan-rakan dari media juga disini Wah The Force tuh The Force Cakep Nah ini rame sampai kesini dong Dari Buna sana Wah Gokir Lagi rame nih Buna nih Setelah gue cari parkir tadi ya kan Dari sana Keliling Akhirnya kita nunggu disini nih Biar nyerteng nih F30 nih Nah sini banyak nih temen-temennya Ada 36 ya kan Ada Civic juga Oke Tuh 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 Nah kita janjian disitu tuh Nah Nah ini ada Siroco Ada E36 Nah Ini nih Ada Mazda yang ngetel juga Nih Wah Ini Gokir Lagi 30 nya Tuh The best Ini nih Anak yang menggali nih Brother Halo Gimana Sehat 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 Kita janjian jam 2 malem Iya janjian jam 2 malem kita Berita tidur ya Jam berapa lu nyampe Baru Baru jam 10 juga baru nyampe Baru jam 10 juga ya Baru nyampe Ini parkirnya bisa disini loh Gue kewilirin Hoki banget Hoki banget Langsung pindahin kok Abis YouTube masih pinclong Ben-ben Ini tahun berapa sih 91 Yang udah dimodif apa aja Semua sih om Udah body kit Film Jangan harus part number semua Nalpot Retrim Jok Semacam semuanya Nah lu sendiri kenapa Lebih suka Pake mobil ini Lebih Gak bisa gitu Pake mobil Yang di jalanan Harus yang beda Harus yang beda Dan lu pelahiran tahun berapa Aku 2005 2005 Mobil ini sendiri Lebih tua Lebih tua banget Iya Jadi alasan lu kayak Iya lu lebih demen Yang tua tua begini ya Cakep Oke guys Kita mau ngobrol-ngobrol dulu Nanti kita lanjutin lagi Nah guys Jadi gue penasaran Ngeliat mobil E30 nya Punya si Ke Anaknya dari Om Dita Pokok Megali Nah ini kita pengen Liat kap mesinnya nih Ya Mari kita liat kap mesinnya Ini seperti apa Nah biar ada yang bukanya Dah Tuh 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 Nah Ini mesin Bersih banget ya Jelas lah Ini punya detail box Masa mobil orang dibersihin Mobil kita enggak ya Tuh Sampai kesini-sini Bersih banget Ini 318 Tahun Sembilan Satu Last edition Last edition Jadi aja Udah Saking waktu Sempat bersihin Sampai dalam-dalam Bersih banget Detailing dari bengkel Aku juga jarang-jarang Liat cuma Enggak kotor banget juga Bekas Dibersihin Detailing waktu itu full Udah lama juga ya Tuh Emang ini kayak Stickernya dipertahankan Ini sticker-sticker Aki juga dipakai Aki yang sesuai dengan Mobilnya Yang Bosch mereknya Dan biasanya E30 ini ada karet-karet nih Ini enggak Ini lempeng Bodi-bodinya Wah Bagus nih Tuh Ini pakai Tuh Ada olinya juga Lengkap Emang detail sih Modifikasinya Si mobil ini Bener-bener di restore Untuk bagian mesin Nah velaknya sendiri Udah pakai BBS Nih Ini diceperin enggak? Oh iya Potong pair Potong pair Diceperin Biarnya fitmennya Ngepas sama Bannya ya Bermity Nah untuk interiornya nih Interior boleh Boleh tutup aja ya Gue giniin Kita masuk ke dalam Nah untuk gak nyangkut Tuh dari detailboknya tuh Nah hidupin aja kan Nah ini kita coba hidupin Kita nge-divi-divi-divi sambil nongkrong Bersima mesin Sehat terus Sehat terus ya Wah ini sih Masih bawaan semua Kalau mobil tua harus bersih Kalau enggak Definisi tua Tua aja Bukan klasik nanti Bener Oh hasil dingin Hasil dingin Hasil dingin Yang ini nyalin aja om Ini aku matiin biar Biar anginnya ke sana ya Iya Nyalin ke atas Udah Udah Nah palingan penyakit Penyakit mobil tua Karena ini dia soft touch Ini ada retak-retak dikit nih Kejemur terus kan Kejemur Kaca film terang Biar keliatan nih Ini kaca film berapa persen? 10 Kalau gak salah ya om Cuma 10% nih Kayak gak pake kaca film sih Kayak akuarium Kayak akuarium Jakarta Setir sendiri pake Nardi 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 klasik Setir aja udah mantep Nah ini kilometer udah berapa? Kilometernya udah sih Udah tewas Udah tewas kilometer mobilnya Kalau beli mobil Eropa beginian Lu jangan liat kilometer Rata-rata juga Kadang-kadang diganti speedometer Biar di refresh Ini ada Ditaro beginian nih Stiker Biar dia ingat Biar dia ingat Airnya ke depan Tuh Nanti dikira air racing Air racing lagi Rapi Rapi Oh ini manual Manual bener Nah rapi Nah ini Ada yang Ini nya nih Ada yang buat Abisinya Abisinya Karena dia last edition ya Udah abisinya Ini ganti juga nih Oh ini ganti juga Oh iya Nah ini nih Jarang Jarang nih Gua liat nih Harinya Ini hidup gak? Hidup om Oh iya bener hidup dong Tuh Jarang banget nih Lampu-lampu juga ini Lampu-lampu juga masih nyala Wah itu trondol kenapa trondol Aduh itu habis Kemarin bongkar door trimnya Cuma door trimnya lupa Ternama mana Karena kita harus nyari bahannya lagi Kan sekalian retrim ulang lagi semua Cuma belakang tuh Ada kerenya Masih bagus Masih keren Masih bagus Iya Karpet tuh masih bersih tuh Nah ini gue cari nih Karpet beginian nih Yang ada tulisannya Ini air 30 bener nih Karpetnya nih guys Oh ini gak ada air 30 Oh iya dong Tuh Bagi kesini Ini lo beli Apa gimana sih babi ya malu? Wah ini udah lama banget Cuma emang Karena mungkin Kita nih gak ada yang duduk di belakang Kan kan? Karena kemana-mana sendiri Jadi bersih selalu Karpet belakang Itu berarti lo gak tau beli dimana sih Bawwe? Udah lama banget Udah lama banget Nah lo sendiri Makin mobil E30 tahun 1991 ini Gimana sih menurut lo Mobilnya Dan orang Ada gak sih yang ngomong Itu kan mobil tua gitu Cuma Ya Yang penting kalau mobil tua itu harus bersih ya Bukan mobil tua tapi mobil klasik Klasik bener Kalau bawahnya sih aku suka Bawa mobil-mobil tua gini Suka Cuma kalau dia udah rewel Namanya Eropa lagi Eropa tua itu Ya ngurusnya Perlu keluar waktu aja Dan effort Buat nyemutin ke bengkel Kalau ada apa-apa Nah untuk Ngerawatnya sendiri nih Kan lo bilang kan agak rewel Kalau misalkan dia Gak ada penyakitnya lah Hal apa nih yang pernah lo alamin Paling ini doang sih Di perlistrikan namanya udah tua Paling harus diganti Kayak mungkin ntar Foc lamp belakangnya mati Mati Atau Lampu dimenya mati Kalau mesin sendiri Overall sama lo pake ada masalah gak sih Mesin sih aku pake buat daily Puji Tuhan Sehat Sehat Cuma Paling Kalau berebet Karena kotor aja Cuma tinggal perlu di service udah aman Udah aman Gak rewel banget sih Berarti ya kalau ke saya cuma itu doang ya Iya paling di perlistrikan doang Nah tuh guys Jadi teman-teman sekalian yang nonton Sampai tau ada umur yang sama-sama sih kan nih 2005 18 tahun 18 tahun Pake mobil E391 Color mirrornya juga masih nyala Oh iya bener Oh iya bener Ini nih Jarang-jarang yang hidup Dan ini juga dikasih Twitter ya Nih Twitter nih Biar mobilnya kekinian Yang gue suka dari mobil E30 ini sih Bentukannya tuh dia ngarah ke driver banget nih Dari segi AC Dari segi pilot ya Iya kayak pilot banget Tuh karena ya tahun 1991 Belum perlu lah yang canggih-canggih juga Elektrik-elektrik Karena gue pake E39 kan Itu menurut gue kayak Terlampau elektrik malah jadi susah Jadi kayak misalkan joknya elektrik Malah gak bisa mundur maju lah Kalau ini udah Kalau ini kan masih manual Nah joknya juga enak nih Ini ada apa sih namanya? Lumbar support Iya Ini jok LM Recaro LM Recaro nih Full retrim semua Full retrim semua nih Nyamain ya Sampai belakang-belakang Lo ganti juga nih Wah nyetel sih Ini dijual gak sih? Enggak ya? Kalau harganya masuk boleh Boleh ya Cuma gak kepengen banget dijual juga Ya gak buru-buru lah Kalau ada yang mau ayum Gak sudah gitu Wah ganteng Oke Ken terima kasih banyak Sama-sama Ya guys gue udah pulang Tadi di tongkrongan itu rame banget Dan gue gak sempat ngambil satu Karena kamera gue plonya udah keburu habis Ini gue baru ganti di mobil Jadi Wah gue seneng banget hari ini Ngumpul sama Rekan-rekan yang ada disitu Ketemu temen baru Cerita-cerita Bahas mobil Nah mungkin minggu depan Gue bakal ngonten lagi nih Ngasih liat mobil lain Oke stay tune terus untuk kalian Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk ke depan ya Jangan di skip-skip Gue sudah tumpah metode diri Ingat velg Ingat esen Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax